Halo semuanya, perkenalkan saya Dian. Saya penumpahkan CSV Digital Marketing Bootcamp, batch 1 dari HikTV. Kali ini saya akan mempresentasikan campaign plan 2022 untuk MamiKos yang berfokus pada ads improvement dan budgeting plan. Untuk produk sendiri, MamiKos memiliki dua tipe akomodasi, yaitu akomodasi yang dikelola oleh pemilik kos itu sendiri dan akomodasi yang dikelola oleh MamiKos. Untuk mendukung akomodasi tersebut, MamiKos memiliki beberapa produk juga yang akan membantu para pemilik untuk memanage properti mereka seperti Singa Sini, Uppick by Singa Sini, MamiService, dan MamiKosGo. Untuk kompetitor analisis sendiri itu, MamiKos memiliki tiga main kompetitor. Yang pertama itu adalah SewaKos dari SewaKos.com, lalu ada Rukita, dan ada Rumi. SewaKos sendiri merupakan kompetitor untuk MamiKos dari term SEO, di mana di dalam search engine research page, MamiKos itu menduduki top of page result di delapan dari sepuluh keyword yang kita cari. Sedangkan untuk SewaKos berada di nomor dua, dan Rumi berada di posisi ketiga. Sedangkan untuk kompetitor analisis dalam search ad, Rukita dan Rumi menjadi kompetitor utama kita, di mana MamiKos memiliki satu search ad dari beberapa keyword yang di search, dan Rukita mendominasi search ad tersebut bersama dengan Rumi. Untuk Facebook dan Instagram ads sendiri, kompetitor dari MamiKos itu adalah Rukita, di mana MamiKos hanya memiliki lima ads, sedangkan Rukita memiliki delapan belas ads, dengan berbagai macam konten dan copy ads yang menarik. Untuk campaign idea-nya sendiri, di sini saya akan menggunakan customer acquisition campaign yang akan berfokus pada SEO, PPC, dan social media. Untuk user personanya sendiri, itu adalah, itu bernama Hana, yang berumur 25 tahun dengan entry-level job. Pinpoint-nya di sini adalah, Hana yang tinggal di Bali, namun harus pindah ke Jakarta karena kebutuhan pekerjaan. Hana membutuhkan tempat untuk stay, tempat untuk tinggal, tapi dia tidak familiar dengan areanya, serta dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan research, dan untuk menemukan akomodasi yang tepat. Goals-nya di sini adalah, Hana ingin menemukan informasi tentang akomodasi yang dia cari, lalu untuk mendapatkan akomodasi yang tepat, sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan budget. Dan yang tiga itu, goals-nya adalah, Hana ingin memesan akomodasi tersebut dengan mudah. Objektif dari campaign ini adalah, kita akan menjangkau orang-orang yang sebelumnya, yang sebelumnya tidak pernah mendengar tentang Mami Klaus, atau orang-orang yang belum aware dengan apa yang dimiliki oleh Mami Klaus. Di sini, kita akan menggunakan push and pull marketing, di mana push marketing tersebut, kita akan mendorong produk kita ke market, dan pull marketing sendiri, kita akan membangun awareness, dan kita akan menarik para customer kita dengan awareness tersebut. untuk activity list-nya sendiri itu akan berfokus pada SEO, search ads, dan Facebook, Instagram ads. Untuk budget-nya sendiri, di sini saya akan mengundangkan 100 juta rupiah, di mana ini diambil dari 5% dari revenue. Jadi, revenue bulanan yang didapatkan oleh Mami Klaus sendiri itu adalah, sekitar 2 miliar rupiah. Untuk weekly budget-nya itu akan menjadi 25 juta. Untuk media budget spread, search ads akan mendapatkan 30%, yaitu sekitar 7 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan untuk Facebook ads mendapatkan 70%, di mana kisarannya itu 17 juta 500 ribu rupiah. Dan untuk Facebook, Instagram ads, kita akan mengundangkan brand awareness dan reach sebagai objektif, dan mengundangkan website Mami Klaus sebagai landing page. Di sini kita akan fokuskan pada job body tabic area, dengan adjustment dalam interest dan behavior audience, yaitu sendiri. Untuk Google ads sendiri, objektifnya di sini sama dengan Facebook ads, yaitu awareness dan reach, karena tujuannya itu adalah agar kita bisa menanamkan Mami Klaus di dalam top of mind para audience kita. Di sini kita akan membuat 4 sampai 5 ads dengan audiens yang berbeda, lalu dengan konten yang berbeda juga. Di sini kita akan mengandalkan kreatif dan ad copy. Untuk segmen pasarnya sendiri itu di usia 21 sampai 35 tahun. Kenapa? Karena usia tersebut masih dikonsider sebagai golden age, di mana usia tersebut masih moving around, entah itu untuk pendidikan, atau untuk karir, dan mereka akan membutuhkan tempat untuk tinggal sementara waktu. Untuk matriks yang akan digunakan, itu ada impression, reach, dan click, di mana angka-angka tersebut didapatkan dari previous campaign yang telah saya lakukan, dan dikombinasikan dengan beberapa tools kalkulator yang ada di internet. Dan untuk organic research-nya sendiri itu ditargetkan bertambah 100% dengan website rank itu naik di angka 300% untuk seluruh Indonesia. Untuk website visit-nya sendiri itu akan ditargetkan sekitar 50%, itu mencapai di angka 5 juta visit setiap bulannya. di sini saya tidak akan menargetkan terlalu jauh agar kita sebagai pengelola bisa merasakan yang namanya learning pace. Jadi, tiap bulannya itu akan ada peningkatan sedikit demi sedikit. Kesimpulan dari presentasi ini adalah agar kita bisa memenangkan kompetisi, kita harus fokus terhadap SEO terlebih dahulu. SEO ini dapat membantu kita untuk membuat situs kita menjadi visibel di Google Organic Search Result. Lalu, untuk mendukung SEO tersebut, kita akan menambahkan ads, yaitu ads di social media dan search ads. Ini merupakan best movement. Kenapa? Karena untuk saat ini, para customer kita itu lebih yang marketing savvy, dimana mereka sangat bergantung pada internet-based research untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.